Dan yang terakhir, Pak Prabowo sepertinya menurut yang saya tangkap dari penjelasan-penjelasan beliau, itu memang sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi, karena martabatnya dipulihkan. Pak Prabowo cerita, di ruangan ini ketika terima saya, di ruangan ini saya diberhentikan, saya dipecat oleh banyak-banyak jenderal itu. Tapi di ruangan ini juga martabat dia dipulihkan, siapa yang memulihkan martabat dia? Dia sekarang jadi Menteri Pertahanan, di ruang tempat dia dipecat sekarang jadi ruangan kerja dia. Ruangan kerja dia yang membawahi semua jenderal-jenderal, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Harga dirinya pulih, martabatnya pulih. Rasa kecewa dia ketika diberhentikan dari ketentaraan, itu sedikit banyak terobati, karena Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo, yang menjadi kompetitor Pak Jokowi selama dua kali pemilu, menjadi Menteri Pertahanan. Bukan Menteri ECEC, itu Menteri Pertahanan. Salah satu menteri dengan anggaran dan kekuasaan paling besar di Republik ini. Pak Prabowo merasa, yang merasa sangat dimanusiakan oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo bilang, ya, dia berterima kasih dengan Pak Jokowi. Ya kan? Pak Prabowo itu benar-benar jadi timnya Pak Jokowi, jadi penggemar berat Pak Jokowi, jadi pendukung paling loyalnya Pak Jokowi.